Terima kasih kepada teman-teman dari Wafi. Wafi itu wacana fikir Islam ya? Iya benar. Betul ya? Saya sedikit hal yang saya pelajari selama ini. Yaitu terkait tentang hakikat manusia dalam pandangan ini agak ini juga ya. Agak bukan bombastis ya. Agak besar juga judulnya dalam pandangan metafisika Islam. Jadi kalau dilihat dari judul, ada dua tema besar yang sebetulnya memang untuk membahas ini tidak cukup sekali ya. Tapi sedikitnya ini sebutlah kodimah ya atau introduction. Karena memang satu cakupan tentang hakikat manusia sendiri itu sangat besar ya. Bahkan kalau kita berbincang, memperbincangkan tentang hakikat manusia, sepertinya isu itu tidak akan pernah selesai dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah kemukabung ini sampai akhir nanti. Selalu saja hakikat manusia, bahkan definisi tentang manusia dari zaman dulu. Seperti mungkin kita pernah dengar ada yang mendefinisikan manusia sebagai zon politikon. Atau ada yang mengatakan homo sapiens manusia itu dan lain sebagainya. Memang sangat beragam sekali. Nah itu di satu sisi. Di sisi lain, kita akan melihat ini dalam aspek metafisika Islam. Nah ini pun perlu diperjelaskan ya, apa sebetulnya yang disebut dengan metafisika Islam itu. Sekarang kalau kita lihat misalnya Aristotle lah, orang yang selama ini didaulat sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar sains. Menyebut misalnya dalam bukunya, bahkan dia menulis buku yang judulnya emang Metafisika. Di dalam bukunya, apa yang disebut metafisika itu menurut dia adalah The First Philosophy. Atau The Science Being Qua Being, seperti itulah. The Science of Being Qua Being. Nah apa itu The Science of Being Qua Being pun itu menjadi pembahasan yang panjang juga ya. Nah, tapi setidaknya kita akan ringkas pembahasan kita kali ini dan kita akan melihat hakikat manusia itu dalam pandangan ajaran Islam. Begini ya teman-teman. Selama ini kalau kita mengatakan atau bertanya, oh sebelumnya begini, minta maaf. Kalau nanti dalam pembahasan saya, saya banyak mengutip nama-nama seperti Prof Alatas misalnya ya, Prof Wan, atau guru saya yang lain seperti Dr. Wan Suhaimi, dan juga misalnya Imam Pak Harudin Arozi, Imam Agwazali, dan yang lainnya. Karena memang orang-orang itu yang selama ini guru-guru saya yang telah mengajarkan kepada saya ilmu-ilmu yang sangat berarti bagi saya. Jadi mohon maaf, mungkin kalau nanti saya sering mengutip nama-nama mereka, karena bagaimanapun mereka adalah guru-guru saya yang harus saya intirof ke ilmuannya. Apa yang saya perbincangkan pada saat sekarang adalah hasil dari ilmu yang mereka bagi selama ini kepada saya. Kita, ini saya ada sharing file ya, di dalam screen mungkin bisa dilihat. Ada bisa dilihat semua kan? Ada? Ada ya? Ada, ada. Itu ada nota sedikit, kita akan melihat apa sih manusia itu, siapa sih aku. Ada nota sedikit yang saya syarikan dari kuliah guru saya juga, Dr. Wan Suhaimi Wan Abdullah, tentang perjalanan manusia. Nah, di sini kita akan melihat dari nota yang saya sharing di dalam screen ya, kita akan melihat bahwasannya bagaimana Islam melihat atau memandang manusia itu. Dan kita akan melihat juga nanti perbedaan mendasar antara Islam dengan falsafah atau ajaran agama-agama yang lain ketika mereka memandang manusia. Karena begini ya, contohlah misalnya negara kita ya, dengan berbagai macam problematika, dengan berbagai macam masalah, persoalan, setiap orang punya asumsi dan punya pendapat sendiri, apa sih sebetulnya akar dari masalah bangsa kita yang sangat besar ini. Karena setiap orang punya pandangan sendiri bagi politisi, bagi para ekonom, bagi para pegiat seni, bagi pemerintah, bagi yang lainnya. Mereka punya pandangan sendiri dan punya memiliki solusi, katakanlah seperti itu, sendiri terhadap permasalahan yang sekarang sedang melanda di contohlah bangsa kita ya, bangsa besar dengan berbagai persoalan. Permasalahan yang begitu kompleks Indonesia itu. Sebetulnya apa yang diketengahkan oleh para ahli ketika mereka mencari akar dari masalah bangsa kita, itu sebetulnya tidak salah. Itu betul. Ada yang melihat dari sisi politik, betul lah kehidupan politik kita banyak bermasalah. Dalam kehidupan ekonomi, apalagi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya, yang masih kita rasakan. Dalam hal aspek misalnya keamanan dan lain sebagainya, itu bisa lah, apalagi dalam konteks sekarang ya, ketika kita di Borbadir dan hidup di era media sosial. Hal seperti itu sangat jelas terlihat ya, dan menandakan memang begitu kronis, atau begitu mendasar ya, permasalahan yang memang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Nah, cuma kalau kita lihat ajaran Islam, kita mencoba untuk melihat permasalahan itu dari akarnya. Apa sih sebetulnya akar masalah dari bangsa kita? Nah, ini yang menarik, dan kita patut bersyukur ya. Kita ada ilmuwan yang lahir di alam Melayu, di Nusantara ini, dan beliau sudah menghuraikan, memberikan penjelasan, menghuraikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam tentunya ya, khususnya, dan memberikan solusi juga, yaitu prop alatas. Nah, ini menarik sekali ya, ketika prop alatas, misalnya ini kembali lagi ke tema asal kita, ketika kita melihat manusia dalam perspektif metafisika Islam, ada yang menarik, dan ini unik memang dari prop alatas. Sepanjang bacaan saya, dalam konteks modern, cuma beliau yang memiliki pola pikir seperti ini. Prop alatas memasukkan tema manusia menjadi isu metafisika. Ini menarik sekali. Ini bisa dilihat dalam bukunya yang berjudul Prolegomena to the Metaphysics of Islam, ketika beliau memasukkan satu chapter ya, di dalam bukunya The Nature of Man and the Psychology of Human Soul, menjadi bagian dari metafisika Islam. Ini artinya, manusia, atau hakikat manusia, itu sebetulnya dalam pandangan Islam, banyak sekali berkaitan dengan ajaran-ajaran metafisika di dalam agama Islam. Dan di dalam bukunya, beliau memulai dengan satu statement yang sangat kuat sekali. Kalau tidak salah, seperti ini statementnya. Man is a dual nature. It is body and soul. Tolong lebih seperti itu. Ini statement yang menarik sekali. Apalagi nanti pandangan beliau terhadap, bukan pandangan prop alatas ya, maksudnya pandangan Islam yang diformulasikan oleh prop alatas tentang hakikat manusia ditulis dalam buku-bukunya yang lain. Yang terakhir yaitu buku tentang On Justice and the... Di belakang ada nih. On Justice and the Nature of Man. Nah itu. Kita kembali ke screen ya, yang saya bagi. Begini. Di dalam Islam, manusia ini ternyata memiliki tiga kase perjalanan. Mungkin kita bertanya ya, dari mana kita berasal? Kenapa kita ada? Atau wujud? Apakah kita wujud dengan sendirinya? Itu pertanyaan-pertanyaan besar yang dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti, itu pasti manusia selalu tanyakan. Kalaupun diciptakan, siapa yang menciptakan kita? Bagaimana dulu kita diciptakan? Seperti apa kita diciptakan? Pahala besar seperti ini jelas, itu tidak mungkin kita bisa capai melalui akal. Kita perlu satu saluran atau info, kabar, atau berita. Nah makanya di dalam struktur keilmuan Islam, wahyu menjadi salah satu sumber berita ya, yang nanti menjadi sumber ilmu yang paling tinggi. Akal mustahil untuk mencapai, bisa mengetahui dari mana manusia berasa. Ini harus ada yang ngasih tahu. Nah di dalam struktur keilmuan Islam, maka wahyu yang nanti memberikan kabar ya, memberi tahu tentang asal-usul manusia. Kok tiba-tiba kita lahir di muka bumi ini ya? Seperti itu. Berapa tahu manusia misalnya, siapa kakek kita, terus-terus dan lain sebagainya itu. Nah ini memang informasi besar seperti ini, ini memerlukan wahyu. Akal itu tidak akan bisa mencapai hal-hal yang memang bersifat besar seperti ini. Nah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu sumber ajaran Islam, bersama hadis ya tentunya, ajaran Islam, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, sebetulnya sudah menjelaskan, dari mana manusia berasal itu. Jadi disini kalau lihat diagram yang saya bagi di dalam screen, kalau kita buat dalam fase, manusia ini memiliki, atau perjalanan manusia di dalam hidupnya ini, manusia menempuh tiga fase ya. Satu, ketika manusia belum dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu kalau di dalam bahasa propalatas, ketika manusia hidup di dalam alastu. Yang kedua, ini di mana kita hidup. Kita sekarang ngobrol, berjauhan, pakai zoom. Nah inilah dunia kita sekarang. Disinilah kita sekarang berada hidup. Itu alam dunia ya. Asal ya. Asal tadi kita sudah di alam alastu, kemudian kita diciptakan ya. Diciptakan di alam dunia ini. Tapi di alam dunia ini pun kita tidak akan hidup selamanya. Banyak. Ini sudah menjadi doruri atau badihi ya. Tidak ada seorang pun yang bisa meragukan bahwasannya manusia itu satu saat akan berakhir hidupnya di dunia ini. Dunia ini bukan selamanya. Tidak ada. Kayaknya semua orang, dari orang berilmu, dari orang yang biasa-biasa saja, dari ahli agama ataupun bukan, itu pasti akan memiliki pandangan yang sama. Ini sesuatu yang taken for granted. Atau yang disebut doruri atau badihi. Nah, kita hidup di dunia ini. Tapi, ini bukan selamanya. Suatu saat kita akan mati. Setelah mati itulah yang kemudian, lagi-lagi agama nanti, atau wahyu yang mengajarkan, memberitahu apa yang akan terjadi setelah mati. Lagi-lagi, ini akal tidak akan mungkin mencapai. Akal ini hanya mungkin bisa mencapai apa yang terjadi di, kalau lihat diagram itu ya, diagram yang tengah-tengah, yang dalam bentuk misi. Di sana ada khalifah dan lain-lain. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita hidup di tengah-tengah yang ini. Tapi yang tengah-tengah ini bukan tujuan utama. Makanya, di dalam Al-Quran, alam ini disebut alam dunia. Dunia ini, kalau ada yang mungkin belajar bahasa Arab, itu diambil dari kata dana. Dana itu artinya, bisa dekat, bisa rendah. Kenapa dekat? Kalau menurut alatas, karena ini memang, apa ya, ya ini dekat dengan kesadaran kita. Our consciousness seperti itu. Kita bisa merasakan ada angin, ada hujan, habis itu kita bisa merasakan matahari, gelap, dan lain sebagainya. Sensible world. Nah, ini disebut juga sebagai sensible world, atau dunia yang bersifat fisikal. Bersifat fisik. Bisa kita rabah, bisa kita lihat, bisa kita indah, dan lain sebagainya. Nah, di sinilah kita hidup. Tetapi, tadi, ini sifatnya dekat. Sensible world. Di satu sisi. Di sisi yang lain, ini sifatnya apa? Dana. Dana dunia. Apalagi kalau lihat bahasa Arab, itu pakai wazan fu'la, atau menjadi wazan isim tafdil, ala wazni fu'la. Yang paling rendah sekali. Artinya, kalau paling rendah, ada yang lagi tinggi. Ada yang lebih tinggi, dibanding dunia ini. Nah, makanya yang tinggi itu apa? Disebut akhirat. Yang menjadi the ultimate goal, atau the ultimate purpose of man. Ini menarik sekali memang, ketika Al-Quran, atau Islam khususnya, menjaga kata-kata kunci di dalam agama Islam yang nanti membentuk kepala pikir. Nah, ini mungkin disebut metaphysical view of reality and truth, kalau menurut kepala atas. Dan metaphysical construct, atau view, yang based on revelation, which is Islam, itu salah satu hal yang menarik adalah ketika kata-kata kunci dijaga oleh Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran, Allah bersabda, A'u'l-Bilaih minasyaitun lojim, inna'na'na'na'zalna'zikra, wa'inna'la'ulha'afizun. Ketika misalnya, kenapa alam ini disebut dunia, kenapa disebut ar-ard misalnya, atau kenapa akhirat disebut akhirat, dan lain sebagainya. Itu menarik. Dan Alhamdulillah, kata-kata kunci itu, sampai saat sekarang, ini salah satu blessing ya, ketika kita menjadi seorang Muslim, itu masih terjaga. Tidak terdekonstruksi. Kata-kata kunci kayak sholat, zakat, sahum, dan lain sebagainya. Ilmu, akal, dan lain sebagainya. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam. Melalui Al-Quran. Salah satu mujizat terbesar. Kita kembali lagi. Kita kembali ke screen. Manusia ada asalnya di dalam, menurut pandangan Islam. Satu, jelas. Menurut Al-Quran, menurut Islam, manusia itu ciptaan Allah. Memang ciptaan Allah itu banyak ya. Kalau menurut ilmu kalam ya, sesuatu, menurut Parametakalim, sesuatu yang selain daripada Allah itu disebut alam. Atau disebut ciptaan ya. Kulumah siwawah. Seperti itu. Itu definisi yang banyak ditulis oleh Parametakalim di dalam buku kalam. Nah, apa yang siwawah itu? Salah satunya adalah manusia. Jadi manusia itu hanya satu ciptaan. Di antara banyak ciptaan Allah. Kita kan bisa melihat sendiri kan. Indra kita bisa melihat, bisa merasa ciptaan Allah itu banyak. Ada matahari, bulan, dan lain sebagainya. Bahkan, nah ini yang koronaskan itu kan ciptaan Allah juga. Virus itu hidup ya. Hidup. Tidak terlihat. Tapi bisa menjadi hebohkan di dunia. Mengebohkan. Menjadi lockdown, ekonomi menjadi tidak stabil, dan lain sebagainya. Nah, manusia itu salah satu ciptaan Allah. Tapi yang menarik nanti, bagaimana Allah menempatkan manusia di antara semua ciptaannya menjadi makhluk yang spesial. Menurut lakod kholak na insana fi asan takwim. Nah, itu. Nah, satu. Kembali lagi ke screen ya. Satu, manusia itu ciptaan Allah. Artinya, ya kita diciptakan. Ada pencipta. Nah, ini alam asal ini jelas. Ini sebelum kita dilahirkan di alam dunia ya. Kita sudah diciptakan dulu. Allah juga kemudian memberikan informasi bahwasannya, ini penting sekali ini ayat ini. Karena ayat ini, di dalam surah, maksudnya ayat, atau ayat di dalam surah Al-A'rof, ayat 172. Ayat ini penting sekali. Karena ayat ini nanti akan menjadi dasar definisi manusia. Atau hakikat lah, bukan definisi. Hakikat manusia. Penting sekali. Di dalam surah Al-A'rof ayat 172 ini kan Allah menjelaskan kepada kita. Bahwasannya ada dialog di sana. Ketika Allah mengambil saksi kan, mempertanyakan, ingin mengambil persaksian, mimbani Adam. Artinya semua anak cucu Adam. Kita justru, kita dulu pernah mengambil persaksian yang dijelaskan di dalam surah Al-A'rof tadi. Wa'id Ah'oda'rof buka mimbani Adam. Ayatnya bunyi seperti ini. Wa'id Ah'oda'rof buka mimbani Adam minzurihim zurriyatahum. Wa'ashadahum ala ampusihim. Allah mengambil saksi. Wa'ashadahum ala ampusihim. Apa persaksian yang Allah ingin ambil dari manusia? Allah studi Robb itu. Itu penting. Apakah aku Tuhan kalian? Olu bala syahidna. Semua manusia, kita semua ya, dari yang pertama sampai yang nanti terakhir, dulu itu pernah satu waktu bersaksi di hadapan Allah. Kemudian ketika Allah menanyakan apakah betul aku Tuhan kamu? Alastubi Robbikum. Semua menjawab, Olu bala syahidna. Betul. Kami menyaksikan. Engkau adalah Tuhan. Ini kalau yang ahli bahasa ini menarik kalau mau diteliti satu-satu ya. Ketika Allah memilih satu-satu kata-kata dalam surah Al-Aruf 172 itu. Seperti misalnya, kenapa jawabannya bala, enggak naam? Karena kan untuk menjawab pertanyaan, yes atau iya, di dalam bahasa Arab itu bisa bala dan bisa naam. Meskipun yang lazim dalam bahasa keseheran kita, itu biasanya naam ya. Tapi ini kenapa Allah menjelaskan? Bala, bukan naam. Itu nanti ahli bahasa yang menjelaskannya, bisa menjelaskannya. Ini menarik. Lagi-lagi ini. Kata kunci yang dijaga oleh Allah dan menjadi bukti bahwasannya akuran betul-betul kalam Allah. Itu bukan kalam manusia. Jadi kita dulu sudah menyaksikan dan membuat pengakuan bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Wala syahidna. Yang menarik apa juga? Dalam dialog itu, gini ya. Kalau seseorang atau kalau kita ngasih pertanyaan, kemudian pertanyaan itu bisa dijawab, atau misalnya kita ngasih pertanyaan, pasti ngasih pertanyaan ke orang yang kira-kira bisa ngejawab. Kita misalnya nggak mungkin ngasih pertanyaan ke bayi yang baru lahir atau beberapa bulan yang belum bisa apa-apa, itu mustahil. Kenapa? Karena akalnya belum berjalan. Dia masih mengumpulkan info-info ya bayi itu. Atau maklumat-maklumat untuk nanti menjadi dasar dia bisa berpikir dan bisa menjadi manusia dewasa seperti itu. Apa organ fisiknya pun sudah sempurna misalnya, tapi belum begitu kuat. Kuatnya nanti gradually ya, sedikit-sedikit. Seperti itu. Nah ini yang menarik apa? Yang menarik? Allah bertanya. Allah tidak mungkin mengajukan pertanyaan, apalagi dia Tuhan ya, yang maha mengetahui. Jika orang yang ditanyakannya itu seperti bayi lah soalnya seperti itu. Mustahil untuk menjawab. Tapi Allah mengajukan pertanyaan kepada manusia kita dulu ya. Di alam alas itu sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Seolah kita ini ketika diajukan pertanyaan bisa menjawab. Dan ketika pertanyaan itu pun diajukan kepada kita dulu, yang menariknya apa? Semua menjawab betul. Dan diiakan oleh Allah. Olu bala syahidna. Maka di sana bala. Itu bala jawabannya. Nanti yang tadi saya sebut, yang saya singgung ahli bahasa Arab lah nanti yang bisa menjawab atau menjelaskan. Kenapa kata-kata yang dipilih kemudian bala. Bala syahidna. Seperti itu. Artinya apa? Ketika dulu diciptakan sebelum kita dilahirkan. Dilahirkan ya, dilahirkan di alam dunia ini. Dilahirkan itu sebetulnya dizahirkan ya. Itu dari bahasa Arab. Zahir itu nampak. Nah mungkin ada yang gak sadar kata lahir itu dari bahasa Arab. Ini sedikit intermezzo aja. Jadi kalau ada huruf zo ya. To' zo itu nanti kalau diserap dalam bahasa Melayu itu kadang-kadang bahkan kebanyakan itu di pengucapannya diganti dengan bunyi L. Tadi lahir itu dari zahir. Itu bukan bahasa Indonesia loh. Itu bahasa Arab. Lahir itu dari zahir. Dari zohir. Zohir. Zoharwa. Artinya nampak. Menampakan. Kelihatan. Terus apalagi. Nalar. Nah nalar itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Arab. Artinya nazor. Nazor itu technical term yang digunakan khusus oleh mutakalim ya. Untuk menjelaskan proses berpikir. Nah berpasku berpikir. Itu nanti isunya di dalam ilmu kalam. Yaitulah intermezzo ya. Duhur juga itu dari zuhur. Nah zuhur kan di atas ya. Salat di tengah hari. Hafal. Hafal itu bukan bahasa Indonesia. Ada bahasa Arab. dari hafaz. Oke lah. Itu intermezzo sedikit. Oke kita kembali lagi. Nah dulu ketika kita menjawab bisa menjawab pertanyaan Allah dan Allah membetulkan pertanyaan kita. Artinya apa? Apakah manusia itu sudah memiliki kemampuan ya untuk berpikir. Untuk berpikir. Ini yang disebut potensi natik di dalam di dalam diri manusia. Makanya kemudian natik itu kalau lagi-lagi kita lihat bahasa Arab ya. Itu diambil dari kata natoko yantiko. Natoko itu berbicara. Bicara ya bicara lah kayak saya gini kan. Saya kan bicara kayak gini kan perlu mikir ya. Perlu mikir dan lain sebagainya. anak kecil kan ketika akalnya dianggap sudah mulai agak sempurna itu ketika dijawab atau dia kobrol itu nyambu. Itu natik bicara asalnya. Makanya mantik ya. Mantik itu artinya itu dari logos ya atau diskursus dari bahasa Yunani yang diperdimahkan oleh para ilmuwan muslim menjadi ilmu logika. Ikut mantik. Nah kita punya kemampuan untuk nutek nantik tadi. Artinya kemampuan jiwa. Nanti mungkin wala'alam Pak Febri ini waktunya berapa lama ya? Sampai jam 2 Ustaz. Jam 2 di sana ya berarti jam 3 di sini. Jadi begini kemampuan natik atau rasional ini memang sudah given dari sananya. Artinya begini ini kembali lagi kenapa manusia itu the whole journey of man is is ultimately seolah-olah seperti itu. Is ultimately spiritual journey. Lihat kalau kalau lihat diagram yang saya bagi di screen ya. Ada 3 fase itu. Ketiga fase itu semuanya yang fase kedua maaf. Dengan fase ketiga itu melibatkan jiwa saja. Non-physical tanpa fisik. Dulu kan kita diciptakan ketika bersaksi pada Allah ya kita belum punya tangan dan lain sebagainya. Kita dikasih fisik itu di dunia saja. Yang tengah-tengah itu. Karena kita untuk mentadbir kalau dalam bahasa orang Malaysia. Mentadbir. Mengurus. Mengurus alam dunia yang disebut sensible world. Dunia yang alam yang dalam pandangan para ulama kita dahulu dunia alam yang memang dianggap alam yang paling rendah seperti itu. Makanya kita dikasih ini tangan dan sebut pipe senses indera panca indera panca itu 5 kan indera ada 5 habis itu yang eksternal ada internal. Kenapa? Karena kita bisa ngurus alam dunia ini. Kalau di dunia ini kita cuma dikasih roh saja seperti di kotak pertama dan kotak terakhir kita nggak bisa berpolitik. Kita nggak bisa menghadapi corona alam manusia seperti apa. Lockdown kan? Itu kan alam manusia. Coba kalau manusia misalnya dikasih dan panca indera yang dikasih oleh Allah pada manusia pun terbatas. Kita nggak bisa melihat tembus pandang kayak di film-film. Siapa yang bisa tembus pandang superhero siapa ya? Superman bukan. Ada kan? Kalau nggak salah film itu Hollywood yang bisa tembus pandang. Wow. Kebayang nggak kalau mata kita bisa tembus pandang? Nggak akan ada peradaban manusia di dunia ini. Manusia nggak bakal membawa peradaban. Makanya harus dikasih batas. Semua ada batasnya. Nah, batasnya ini kemudian disebut adil. Itu Al-Quran sudah menjelaskan. Kayak gitu. Nah, kembali lagi tadi ya. The world of sensible reality soal seperti itu. Dunia ini. Mungkin dikasih ini. Dikasih panca indera kaki dan lain sebagainya. Tapi terbatas. Tapi keterbatasan itu. Dengan keterbatasan itu jadi anugerah. Kita bisa memaham peradaban. Kalau telinga kita coba bisa ngedengar yang tanpa batas. Wah, bising tuh suara-suara itu yang kedengeran. Kita nggak bakalan bisa hidup. Semua ada batasnya. Nah, yang menarik tadi kembali lagi. Tadi kan di awal saya sebutkan ada satu statement dari kepala atas yang sangat powerful sekali ketika beliau menyebut man is a dual nature. He is body and soul. Jadi manusia ini diciptakan memiliki sifat dualistik. Kita punya jasad dan kita punya jiwa. tapi yang menarik jasad itu ternyata cuma diberikan oleh Allah ketika manusia hidup di muka bumi ini. Kembali lagi karena kita untuk mentadbir untuk mengurus alam dunia ini. Nah, di sana misi manusia sebagai kholifah. Kholifah itu bukan sistem politik loh. Seperti yang itu nggak salah ya. Tapi pemahamannya bukan seperti itu saja. Yang lebih penting apa kholifah manusia terhadap dirinya. Nanti kalau ada waktu saya singgung juga itu ya. Biar nggak loncat-loncat. Oke, ini kembali lagi ke diagram yang pertama. Jadi di antara tiga itu kita bisa lihat hanya jiwa yang selalu ada. Artinya apa? Jiwa itu penting dan bisa menjadi menjadi ciri khas hakikat manusia. Atau ciri khas ketika manusia berkata aku. Coba. Ketika manusia berkata aku ya. Itu aku itu kemana? Karena kan banyak kan? Ada tangan, ada mata, ada rambut, dan lain sebagainya. Nah ketika kita menyebut misalnya buku aku. Nah bayangin, kita menisbahkan kepemilikan buku dengan aku. Jadi aku dengan buku ada hubungan. Aku itu kemana? Dan yang menarik apa ya? Ketika seluruh manusia coba di alam dunia ini ketika menyebut aku, semuanya ke dada. Aku. Nggak ada yang ke kepala loh. Pada organ penting kan kepala juga kan? Manusia kalau nggak ada kepala nggak bisa hidup. Kalau nggak ada tangan banyak yang masih hidup. Nggak ada kaki banyak yang masih hidup. Kalau nggak ada kepala nggak ada yang hidup. Yang menarik apa? Ketika manusia menyebut aku, semua ke dada. Buku aku. Perbuatan aku. Semuanya ke aku. Nah aku ini siapa? Itu menarik. Kalau ada yang punya waktu boleh tuh baca buku Imam Fahruin Arozi. Boleh buka taksirnya. Cuma memang nyarinya susah ya. Kalau yang punya maktabasa milib cobalah cari. Menarik sekali penjelasan Arozi tentang definisi aku. Kenapa aku? Kenapa ke dada? Bayangin ya. Ini teman-teman ya yang harus kita dari pertemuan kita kali ini ada mungkin yang harus kita jadi follow up ya. Ulama kita itu pada ulama-ulama kita zaman dulu ya. itu banyak yang sudah menyelesaikan masalah-masalah besar. Kalau kita baca lagi buku-buku mereka apa yang dipermasalahkan pada saat sekarang mereka sudah bahas dan mereka sudah kasih solusi dan penjelasan. Semua yang jadi masalahnya. Nah ini manusia sih para manusia. Kenapa manusia? Lagi-lagi nih dalam bahasa Arab kenapa manusia disebut insan? Kan manusia dalam bahasa Arab ini makanya kalau kalau apa ya kalau orang yang ingin faham selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.